Nah ini bunda bahan-bahan buat bolu kukus susu santannya udah saya siapkan ya Disini saya pakai takaran sendok jadi bunda-bunda yang gak ada timbangan bisa bikin kue ya Ini ada 10 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan gula pasir 1 bungkus susu bubuk denko berat 27 gram ya Lalu 1 bungkus santan karak 65 ml 2 butir telur ayam ukuran sedang Dan ini setengah bungkus vanili ya Ini nanti saya pakai setengahnya aja Lalu setengah sendok teh SP bisa diganti ovalet ataupun TBM Dan baking powder 1.4 sendok teh ya Nah disini langkah pertama saya akan ayak terlebih dahulu bahan-bahan keringnya dulu ya Biar nanti hasil bolu susu santannya ini lembut Ini sudah saya siapkan Ayaan Lalu ini tepung terigu Saya ayak dulu tepung terigunya Nah biasanya tepung terigu itu Ada buliran-buliran kecil seperti ini Ini kalau dimasukkan ke adonan telur Dia tetap mengerintil seperti ini ya Tidak bisa halus Jadi perlu diayak dulu Lalu susu bubuk denko nya Satu saset Saya ayak juga Dan baking powder Saya tambahkan 1.4 sendok teh ya Nah segini Ini diayak kembali Sudah cukup Lalu saya akan campur Dan disisihkan dulu Selanjutnya saya akan mixer Ini gula pasir Saya masukkan Setengah bungkus Dari vanilinya ya Lalu 2 putih telur ayamnya Disini saya menggunakan mixer Dari produk Mito Yaitu mixer MX100 ya bunda Ini itu mudah Untuk bikin adonan Kita tidak perlu megang Mesinnya Dia akan bekerja Secara maksimal sendiri ya Lalu saya akan tambahkan Setengah sendok teh SP Ini setengah sendok teh SP Saya masukkan Lalu ini Pancinya tinggal kita pasang Kita putar Seperti ini Dia sudah rapat banget Selanjutnya Ini mesin Tinggal kita turunkan Dan disini Saya menggunakan level 11 ya bunda Ini kita putar Secara putar Dan ini dimixer Sampai putih Mengengkal ya Nah ini sudah putih Mengengkal ya bunda Saya kecilkan mixernya Dengan kecepatan rendah aja Saya pakai level 3 ya ini Lalu saya masukkan tepungnya Secara bertahap Seperti ini Saya masukkan Tiga sendok makan dulu Bergantian dengan santannya ya Santannya saya masukkan Begitu Seperti ini Jadi mudah banget kan bunda Pakai mixer Mixer mito mx100 itu Kita tinggal Masukkan Masukkan aja Barangnya Ini saya turunkan lagi Mixernya Seperti ini Kecepatan Level 2 ya bunda Saya masukkan Tiga sendok lagi Bergantian dengan santannya Saya masukkan Nah ini saya tambahkan sedikit garam ya bunda Lagi ketinggalan garamnya Biar tambah kurih ya Kalau dikasih garam itu Karena ini tanpa margarin ya Jadi saya kasih garam Saya masukkan lagi tepungnya Lalu santannya masuk kembali Nah itu sudah kelihatan Tercampur lagi kan Saya masukkan Sisa tepungnya semua ya Dan sisa santannya Saya masukkan semua Ini santan Juga diwasikin semua Nah seperti itu Bisa dilihat Sudah cukup ya Adonannya sudah Tercampur Nanti dilanjutkan Ngaduk pakai sepatula Ini saya kecilkan Saya padamkan mixer Nah lalu ini saya lanjutkan Ngaduk pakai sepatula ya Biar yang Melayang-layang ini Ikut Tercampur Yang ngendap di atas ini Nah seperti ini Adonannya itu Masih kelihatan kental ya bunda Dan benar-benar tercampur Dan benar-benar tercampur Halus Selanjutnya Saya akan siapkan Loyang untuk mengukusnya Nah ini bunda Untuk loyangnya Saya pakai loyang bulat Ukuran 16 cm ya bunda Sudah saya kasih Olesan margarin tipis Lalu semua adonan Hulu susu santannya ini Saya tuang ke dalam loyang Nah ini selanjutnya Saya rapikan Dan saya akan putar-putar Dengan tusukan sate Ini saya bersihkan Karena adonannya kental ya Ini saya Putar-putar dulu Saya padatkan Dengan tusukan sate Seperti ini Nah sudah cukup Lalu saya hentak-hentakkan Biar gelombang anginnya keluar Lalu ini siap untuk dikukus ya Nah ini pengukusan sudah siap Air juga benar Sudah mendidih ya Selanjutnya Belum Susu santannya ini Saya masukkan Dan dikukus Selama 25 menit Dengan api sedang Sampai matang ya Nah setelah dikukus Selama 25 menit Ini bulu Susu santannya Sudah matang ya Saya buka Wow Seperti ini Matang cantik Saya padangkan api Hampir penuh ya bunda Selanjutnya Saya hilangkan Uap panasnya Baru saya lepas Dari loyangnya ya Nah ini Bulu susu santannya Tadi sudah Dihil ya Selanjutnya Saya akan keluarkan Dari loyangnya Nah seperti ini Cantik Lalu saya akan Balik kembali Nah seperti ini ya bunda Sangat mengembang Dan lembut banget Lalu saya akan Tambahkan topping Nah saya oles Dengan buttercream Ini buttercreamnya Saya bikin sendiri Dari mentega putih Dan kental manis ya bunda Jadi cukup Bahan-bahan aja Jadi buttercream yang lembut Seperti ini Kalau kita ngaduk Sampai mengembang Jadinya halus Seperti ini ya Seperti ini halus Cukup ya Selanjutnya Saya akan kasih Parutan Keju Nah setelah selesai Dikasih topping Selanjutnya Saya akan Potong Ya bunda Saya akan Perlihatkan Dalamnya Seperti ini Sangat lembut Sekali Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu nonton Video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk ikuti resep saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax